Si Pedang Tumpul Jilid 6 Bab 6 bertemu keluarga Goan Kira-kira satu jam kemudian mereka sudah berada di daerah keluarga Goan, di sana adalah sebuah desa kecil, jumlah penduduk di sana tidak begitu banyak, kebanyakan adalah murid-murid Goan Jithang atau pegawai yang membantu bercocok tanam, mengelola sawah, tanah desa itu kebanyakan adalah miliknya. Tempat pertemuan mereka adalah lapangan untuk menjemur padi, tanah di sana sangat rata, sepertinya selain untuk menjemur padi juga digunakan untuk berlatih ilmu silat, tanahnya sangat keras tidak menimbulkan debu, tempat itu juga sangat cocok untuk berlatih pedang. Tempat itu didekor oleh Goan Jithang dengan sangat bagus, di kedua sisi dibuat endah di sekeliling dipasang kain tebal. Di tempat terbuka bisa diatur seperti itu walaupun sedang hujan atau angin badai, pertarungan tetap bisa dilaksanakan. Goan Jithang membawa muridnya sekitar 10 orang lebih dan putranya Goan Hyong, menyambut kedatangan Kieti Yang Lim dan lain-lain, umur Goan Jithang hampir 70 tahun, tapi dia tampak masih sangat bersemangat. Kedua matanya menyorot menunjukkan bahwa dia seorang pesilat tangguh, rambut dan janggutnya mulai memutih tapi tidak kelihatan tua. Setelah Ntiong Ho mengenalinya, segera dia memperkenalkan mereka, Kieti Yang Lim dengan cepat berkata, Goan Heng, ini hanya kesalahpahaman. Goan Jithang tertawa ringan, aku tahu ini hanya kesalahpahaman, kemarin ini aku tidak ada di rumah setelah kembali, aku baru tahu apa yang terjadi, aku segera memarahi mereka, karena nama Kieti Yang Lim begitu terkenal dan selalu bertindak sopan, juga sangat menghormati teman dari golongan hitam, tidak mungkin di depan pintuku akan berbuat hal seperti itu. Kieti Yang Lim jadi merasa malu dia cepat berkata, pertama kalinya ada orang yang menggunakan namaku membuat undangan dan putriku yang berteriak suhai, jaya, dan lain-lain, karena tidak tahu kalau Goan Heng ada di sini. Tanda petik Ntiong Ho ikut membantu menjelaskan, Goan Heng sudah berkelana di dunia persilatan sekian lama, Kieti Yang Tit baru pertama kali berkelana maka dia tidak tahu aturan, begitu Kieto Ako melarang, teriakannya sudah terlanjur keluar, kami benar-benar tidak sengaja. Goan Jithang tertawa terpaksa, perusahaan perjalanan melewati tempat apapun selalu berteriak itu adalah aturannya, berarti dia menyapa teman yang kebetulan ada di sana, anak muda di sini tidak tahu aturan maka mereka menghadang kalian, semua ini karena mereka terganggu oleh undangan itu, aku sudah menebak pasti ada orang yang menggunakan nama Anda, Karena sebelumnya aku sudah mendengar kalau Kieti Yang Hiap dan Lan Tiang Siang Set bentrok di Kim Leng, maka hal seperti ini pasti mereka yang melakukannya, kalau aku di rumah tidak akan sampai dibodohi oleh orang lain. Kieti Yang Lim semua sekali tidak menyangka kalau Goan Jithang begitu mengerti, Kieti Yang Lim jadi tidak lupa untuk memuji Goan Jithang. Sambil membawa mereka duduk di tenda, Goan Jithang berkata, puteraku sudah tidak sopan, tadinya aku akan membawa mereka ke sentuh untuk meminta maaf, Tapi tiba-tiba aku menerima surat dari Kieti Yang Hiap yang mengatakan dalam surat itu ingin bertarung, Anda sepertinya sangat marah kepada aku, aku jadi berpikir Tai Hiap bukan orang seperti ini, maka aku menyuruh muridku bertanya kepada Anda, aku takut ada orang yang memalsukan surat itu, setelah muridku kembali untuk melapor memang Kieti Yang Hiap berniat seperti itu, hal ini membuatku tidak mengerti. Tanda petik. Kata-kata ini membuat Kieti Yang Lim tidak enak hati, dia tidak bisa menjawab. Wajah Goan Jithang mulai terlihat merah, dia tertawa terbahak-bahak, kalau begitu berarti surat itu Kieti Yang Lim yang tulis, puteraku sudah membuat Tai Hiap marah, biar Tai Hiap memberi pelajaran kepada mereka. Melihat keadaan mulai rumit, terpaksa Kieti Yang Lim dengan jujur berkata, surat itu bukan aku yang tulis juga bukan orang lain yang memalsukannya, surat ini ditulis puteriku menggunakan namaku, tadi pagi Tuan Tio baru memberitahuku. Lalu dia menceritakan tentang perselisihannya dengan Lan Tiang Siang Set dari dulu sampai sekarang, dan di tengah-tengah muncul seorang pemuda bernama Lai Mhut Kiam. Sepanjang jalan dia terus berbuatulah, semua diceritakan secara belak-belakan tanpa ditutup-tutupi. Goan Jithang sangat tertarik, terakhir dia tertawa dan berkata, pemuda Shilin itu benar-benar mempunyai bakat luar biasa, aku berterima kasih dia masih memandangku. Tanda petik. Mengapa Goan Heng berterima kasih kepadanya kata Kieti Yang Lim tertegun? Dia menggunakan nama orang lain memberikan undangan, memperalatku menghadang Kietai Hiap, supaya aku bertarung dengan Kietai Hiap, bukankah ini berarti dia memandang keberadaanku? Kieti Yang Lim merasa serba salah, setelah lama dia baru berkata, aku sudah lama mendengar nama Goan Heng, kemarin sewaktu kami lewat sini kami sudah mencoba ilmu silat murid-murid Anda yang tinggi, Kepandayan Goan Heng yang tinggi benar-benar membuat kami kagum. Kietai Hiap terlalu sungkan, muridku tidak bisa menahan bendera perusahaan perjalanan kalian, malah muridku terluka di tangan putri Anda. Itu karena murid Anda tidak mengeluarkan ilmu silat yang sebenarnya, yang kalah adalah putriku, maka aku harus menyimpan bendera perusahaan perjalananku. Tapi putri Anda tidak berpikir demikian, dia meminta Tuan Tio menulis surat tantangan dia ingin mengalahkanku, untuk melampiaskan kekesalannya. Ah, putriku memang tidak tahu diri, nanti aku akan menyuruh dia meminta maaf kepada Goan Heng. Tidak perlu, dalam pikiran putri Anda dia sudah menganggap orang-orang keluarga Goan tidak tahan banting. Walau Kietai Hiap memaksanya mengakui kesalahan, tapi tetap tidak akan bisa mengubah pikirannya, apalagi aku tidak berniat berkelana di dunia persilatan, hanya generasi penerusku terus berlatih silat. Mereka ingin berjuang, kalau hal ini tidak dibereskan akan membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala, aku tidak bisa membuat mereka menjadi seperti itu. Dengan care apa baru bisa membuat Goan Heng merasa puas tanya Kieti Yang Lim. Goan Jit Hang berkata, sekarang aku tanya kepada Kietai Hiap, kalau mereka sebagai anak muda ingin bertarung, kita yang lebih tua, lebih baik berpangku tangan saja untuk melihat, biar mereka berunding sendiri, asal tidak terjadi hal besar, untuk apa demi penerus hubungan kita jadi rusak. Sekarang Kieti Yang Lim baru tahu kelihayan Goan Jit Hang, dia menyerang orang dengan wajah tertawa, supaya dia dan Ciam Giok Beng terikat dan tidak ikut campur. Kalau hanya mengandalkan tenaga Kieti Siap bertarung dengan murid-muridnya, dengan care apapun putrinya tidak akan menang, tapi kata-katanya sangat masuk akal membuat orang sulit menolak. Ciam Giok Beng melihat Kieti Yang Lim, dua bersaudara ini sedang berpikir bagaimana caranya memutar keadaan berbahaya ini. In Tiong Ho terpaksa membuka suara, Goan To Ako, keponakan Kieti bukan ingin berseberangan dengan kalian, dia hanya ingin berhadapan dengan Lim Hu Kiam. Mengalahkan muridku apa hubungannya dengan Lim Hu Kiam tanya Goan Jit Hang. Lim Hu Kiam benar-benar telah menghina, semua orang salah paham gara-gara dia, mungkin Nonak Ye takut dengan kekuatannya sendiri tidak akan bisa lawan musuh, maka dia ingin meminta perkumpulan kalian bersama-sama dia menghadapi musuh, maka aku memberi idik kepadanya menulis sepucuk surat tantangan untuk Goan Nghyong, pagi ini baru diantar kemari. Tanda petik. Goan Jit Hang berkata, aku sudah menerima surat itu, aku tahu surat itu bukan ditulis oleh Lim Hu Kiam. Mengapa Goan Nghyong bisa tahu tanya Tio Yan Tu? Dua pucuk surat bernada sama, tulisan kaligrafinya juga sama, seperti ditulis oleh orang yang sama, dulu aku mengira. Ini adalah akal-akalan Lan Tiang Siang Set, sekarang aku baru mengerti kalau semua ini adalah hasil dari paktua Tio, ide tuan ini sebenarnya tidak berhasil, kalau aku bisa tertipu oleh dua pucuk surat ini, aku benar-benar bodoh dan tidak berguna. Dengan malu Tio Yan Tu berkata, aku memang bukan orang dunia persilatan, nona Kie juga tidak berpengalaman di dunia persilatan, maka bisa terjadi hal seperti ini, benar-benar menambah masalah pada Longhyong. Orang tua ini benar-benar lihai, semua pemikiran yang jelek dikatakan bukan idenya, tapi Kie Pisya terlibat, Kie Tiang Lim tahu keralicik ini, tapi karena Kie Pisya mengikutinya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Katain Tiong Ho, sungguh Tuan Tio tidak bisa berpikir, keponakan Kie masih anak-anak, mana boleh seorang tua mendengar ide seorang anak-anak. Nona Kie memang masih muda, tapi pengurus So sudah lama berkelana di dunia persilatan, ada dia di samping Nona Kie maka aku percaya saja dan mau melakukan hal ini, kalau Kie Ng Hyong tidak mau mengakuinya biar aku sendiri yang memikulnya. Kata-katanya sungguh nilai, mana mungkin Kie Tiang Lim akan membiarkan orang yang tidak bisa ilmu silat bertanggung jawab pada hal ini, maka dia pun berkata, tidak usah, So Kian Sia adalah keponakanku dan juga pengurus perusahaan perjalananku, Kie Pisya adalah putriku, jadi harus aku yang bertanggung jawab. Wajah Ciam Giyok Beng berubah, kami semua adalah keturunan Kian Kunit Kiam, Kian Sia adalah muridku, aku pun yang mengajari Pisya ilmu silat, masalah mereka berdua aku yang akan bertanggung jawab. Menurut Ciam Tai Hiap bagaimana dengan perjanjian hari ini tanya Goan Jit Hong? Ku ingin senjata jangan turut bergerak, aku Ciam Giyok Beng pasti akan menasihati, tapi kalau harus bertarung, aku, Ciam Giyok Beng juga tidak akan membiarkannya, karena perusahaan perjalanan Suhai didirikan atas perintah guruku berarti ini adalah usaha guruku, mereka berdua karena menjaga nama baik perusahaan perjalanan, maka mereka jadi seperti itu. Apakah ini adalah kehendak Ciam Tai Hiap tanya Goan Jit Hong dingin? Betul, Kie Sute dari tadi terus menjelaskan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan sudah meminta maaf kepada putramu, kami sudah menyampaikan penyesalan kami kepada putra Anda, tapi putra Anda bersikukuh kami harus meninggalkan bendera kami, ini benar-benar sengaja membuat kita sulit, maka kami harus membereskan masalah ini. Surat tantangan bertanding ditulis oleh Truong Tio, dia tidak mengerti aturan dunia persilatan, mungkin nadanya lebih keras dibandingkan kalau aku yang menulisnya, tapi artinya tetap sama kata Ciam Giyok Beng. Suheng, sepertinya, kata Kie Tiang Lim. Sute, jangan bicara apa-apa lagi, bukankah kau sudah mengatakan kalau semua tidak bisa dibereskan bendera Suhae tidak akan muncul lagi di dunia ini, perusahaan perjalanan ini didirikan oleh guru, kau dan aku harus bisa menjalankannya, tapi tidak berhak untuk menutupnya, Pisya tidak bersalah, kita harus mendukung dia. Kalau begitu, kita tidak perlu banyak bicara lagi Goan Jithang berdiri. Ciam Giyok Beng mengangguk, betul, kalau Goan Heng merasa harus bertarung baru bisa membereskan masalah, kami Suheng Sute akan menghadapinya, nama baik perusahaan perjalanan harus dijaga, nama baik keturunan Kian Kunit Kiam pun tidak boleh tercoreng. Wajah Goan Jithang benar-benar terlihat marah, baiklah, kalau begitu aku juga tidak akan lari dari masalah ini, bagaimana kita tentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Terserah Goan Heng jawab Ciam Giyok Beng. Ilmu silat ke generasi muda tidak akan bisa sebanding dengan kalian berdua, ingin bertarung dengan adil seperti sangat susah, aku masih belum bisa menentukan caranya, kalau dengan Kiam bertarung di panggung, tiap Kiam bisa mengalahkan kami semua, lebih baik kami mengaku kalah. Aku punya care yaitu kedua belah pihak menentukan orang yang akan bertarung, setiap orang hanya boleh tampil. Satu babak, yang menang yang paling banyak memenangkan pertandingkan kata Tio Yan Tu. Bukankah care ini terlalu memihak kepada kami? Tanya Goan Jithang. Kieti Yang Lim marah, apa Goan Heng mengira perusahaan perjalanan kami selain aku dan Ciam Su Heng, yang lain tidak bisa menghadapi kalian, perusahaan perjalanan kami mempunyai empat pengurus, ditambah putriku, kita adakan tujuh ronde pertarungan. Tanda petik, Goan Jithang tersenyum, aku juga tidak ingin mengambil keuntungan, baiklah empat pengurus perusahaan perjalanan Anda ditambah putri Anda bertarung dengan muridku, sedangkan kalian berdua, aku dan temanku masing-masing akan bertanding satu babak, kita undangin tai hiap yang jadi wasitnya, apakah ini adil? Adil, mengapa tidak undang teman cuan untuk keluar? Tanya Kieti Yang Lim. Temanku ini tidak mau bertemu dengan orang-orang kecuali terpaksa, maka dia akan bertarung di paling terakhir, kalau empat ronde pertama kami menang, maka dia tidak perlu keluar, kalau gilirannya tiba dia akan keluar, dan kalian baru bisa bertemu dengannya, jawab Goan Jithang. Kemudian dia masih berpura-pura bersikap misterius dan nada bicaranya sombong membuat Ciam Giok Beng tidak senang mendengarnya, dia berkata, kalau kalian bisa berturut-turut menang empat babak, temanmu itu tidak perlu keluar, tapi orang yang begitu tinggi ilmunya kami jadi kehilangan kesempatan bisa bertarung dengannya, benar-benar sangat disesalkan. Goan Jithang tertawa terbahak-bahak, muridku bisa mencopot anting putrimu, kemungkinan menang sangat besar. Tapi kalau benar-benar begitu, aku tidak bisa bilang apa-apa, apakah kita akan mulai sekarang? Baik, seharusnya dimulai dari sekarang, tapi muridku Soutian Sia dan keponakanku Kiepi Sia belum datang, kalau begitu dimulai dari pertarungan kita berdua, tapi kalian yang akan rugi maka lebih baik tunggu sebentar, kata Ciam Giok Beng. Tidak apa, kalian baru datang dari jauh, begitu datang langsung bertarung, kalian tampak terlalu penuh hawa membunuh, lebih baik kita minum arak dulu dan beristirahat setelah itu baru bertarung, kata Goan Jithang. Sewaktu mereka baru akan istirahat dari luar masuk tiga orang, paling depan adalah Lim Hud Kiam kemudian dua gadis Sia, dia tersenyum, Goan Chiam Poe, kalian sudah sepakat kami yang tertinggal. Semua orang terpaku, Goan Jithang bertanya, apakah kau ingin ikut campur lagi? Ada orang yang menolong membuatkan surat tantangan, maka aku harus mengambil bagian, apalagi aku dan perusahaan perjalanan Suha juga mempunyai perjanjian, kalian tidak bisa menyuruhku keluar begitu saja. Goan Jithang mulai marah, bocah tengik, bicaramu tidak jujur, pertama kali kau membuat surat palsu, mengapa tidak memberitahuku? Kalau aku bicara lebih awal, Sia Poe tentu akan marah, mungkin malam itu aku akan diusir, apalagi banyak hal yang membuatku sulit untuk bicara, untung ketua Kia bisa bicara sendiri, jadi aku lebih santai. Mendengar pembicaraan mereka, sepertinya Limhut Kiam sudah lama berada di sini, Tio Yantu terlihat sangat tegang, dan bertanya, kapan kau kemari? Kemarin, untung aku datang lebih awal satu hari dari kalian, kalau tidak, surat tantangan itu akan membuatku sulit, Goan Lociam Poe adalah tetua dunia persilatan, mana mungkin aku menulis surat dengan nada seperti itu? Benar-benar tidak sopan, apalagi Goan Lociam Poe adalah teman keluarga kami. Tanda petik. Ternyata kalian memang sudah kenal, Goan Heng sungguh pintar bisa menutupi hal ini, kata Kia Tiang Lim. Dengan dingin Goan Jit Hang berkata, aku kenal keluarganya, tapi kami bukan sahabat, malah kami berselisih. Kia Tai Hiap jangan merasa curiga kalau kami sekongkol untuk menghadapi Anda, apalagi aku tidak tahu. Kalian juga ternyata berselisih dengan Limhut Kiam. Kalau tadi Kia Tai Hiap tidak memberitahu, aku pun tidak akan tahu sampai sekarang. Kemarin aku pernah bertanya kepada murid Anda, tapi dia mengaku tidak mengenal orang ini. Dia masih mengatakan kalau Limhut Kiam adalah orang yang kami undang untuk membantu. Sebenarnya, apa maksud kalian tanya Kia Tiang Lim? Goan Lo Chiampoet tidak tahu namaku adalah Limhut Kiam, karena Khut Kiam adalah julukanku, begitu keluar dari pintu aku baru memakainya, pagi tadi karena menerima surat tantangan, maka aku baru mengaku kalau aku adalah Limhut Kiam, jelas Limhut Kiam sambil tertawa. Dia tidak mengenalimu, apakah dia juga tidak mengenali dua gadis si Ye U ini tanya Kia Tiang Lim. Ye U Leng Nimao berkata, kami juga baru pertama kali berkelana di dunia persilatan, mana mungkin Tuan Goan bisa mengenal siapa kami, apalagi kali ini setelah berpisah dari Lan Tiang Siang Set, juga memutuskan hubungan ayah dan anak angkat, maka kelak jangan hubungkan kami dengan Lan Tiang Siang Set lagi, kalau bukan karena kami si Ye U, kami juga akan melepas si ini. Kia Tiang Lim terpaku, Ye U Leng Nimao berkata lagi, kami memang si Ye U, ayah dan ibu kami adalah orang yang menjual ilmu di jalanan untuk mencari makan, tapi mereka mati di tangan Ye U Jitong. Karena Ye U Jitong tidak menikah, maka dia mengangkat kami menjadi putri angkatnya, kami sudah 20-20 tahun menganggap musuh menjadi ayah, sesudah Lim Kong Chu memberitahu identitas kami, hampir saja kami membunuhnya, tapi Lim Kong Chu melarangnya. Menurutnya balas dendam memang penting, tapi jangan melupakan budi dia telah membesarkan kami, karena itu kami melepaskan niat membalas dendam, tapi kami tegaskan jangan pernah hubungkan kami dengan Lan Tiang Siang. Set lagi, kalau tidak kami akan memberi pelajaran. Melihat sikapnya begitu marah dan seperti tidak berpura-pura, dengan aneh Kia Tiang Lim bertanya, mengapa Lim Hud Kiam bisa tahu tentang hal ini? Lim Hud Kiam tertawa lalu berkata, di dunia ini tidak ada rahasia yang abadi, kalau tidak ingin diketahui oleh orang lain, lebih baik jangan berbuat. Seorang anak buah Ye Uji Tong yang memberitahu dia tidak ingin melihat mereka berdua menganggap musuh mereka menjadi ayah, diam-diam dia memberitahu. Tanda petik. Apakah hal ini bisa dipercaya? Tanya Kia Tiang Lim. 100% bisa dipercaya, karena Ye Uliong dan Ye Uhou takut mereka terlalu dekat denganku dan menghianati mereka. Maka mereka siap membius mereka, kemudian memperkosa mereka, tapi Ye Uji Tong melarangnya kebetulan anak buah Ye Uji Tong datang meminta tolong kepada mereka. Orang itu adalah istri paman mereka, kata-katanya bisa dipercaya, sesudah aku menolong mereka dan mereka sadar, mereka sempat mendengar keponakan dan paman ini sedang ribut. Dan mereka juga menceritakan masa lalu kedua gadis ini, karena itu kedua nona segera meninggalkan Lan Tiang Siang Set. Ye Ubu Enyo berkata kepada Kia Tiang Lim, nasibmu baik, kalau bukan karena kami tiba-tiba meninggalkan mereka, Lan Tiang Siang Set tidak akan begitu saja melepaskanmu. Aku beritahu kepadamu, kalau bertemu mereka lebih baik bunuh mereka untuk membalaskan dendam kami. Kalau selalu berbuat tidak baik, mereka akan mati karena dosa mereka sendiri, karena merasa berterima kasih karena mereka sudah membesarkan kalian maka kalian melepaskan niat membalas dendam. Lebih baik jangan terus disimpan di dalam hati, dendam antara aku dan Lan Tiang Siang Set. Kalau bisa hilang itu lebih baik, tapi aku tidak akan membunuh orang demi kalian berdua, kata Kia Tiang Lim. Kau selalu mengatakan menjaga keadilan dan kebenaran, mengapa tidak mau membantu kami, tanya Ye U Leng Niu. Keadilan ditegakkan tidak dengan membunuh orang, kalian berdua tidak ingin menjadi orang yang tidak ingat pada kebaikan orang lain, tapi kalian ingin aku melakukan hal ini, bukankah ini namanya pemaksaan, tanya Kia Tiang Lim. Ye U Bu E Niu mau ingin menjawab lagi, tapi Lim Hut Kiam tertawa dan berkata, Bu E Niu, sudahlah, ketua Kiai benar, kau tidak bisa meminta orang lain membalaskan dendamu. Ye U Bu E Niu masih marah tapi dia diam saja, Lim Hut Kiam berkata lagi, Go An Chiang Pu E, antara aku dan Chiang Pu E memang tidak ada permusuhan yang besar, tapi perselisihan di masa lalu juga harus kita bereskan, apalagi perjanjian antara ayahku dan Chiang Pu E. 20 tahun yang lalu, sekarang sudah waktunya. Kau jangan menggunakan kesempatan sekarang dan hari ini ikut meramaikan suasana, kata Go An Jit Hong. Hari ini merupakan kesempatan yang bagus, 20 tahun yang lalu Anda mengatakan dengan care bergiliran kami harus menang dari Anda, maka kami menang pun tidak tulus, sekarang aku datang sendiri untuk menepati janji, juga bersedia menerima kalian bergiliran bertarung denganku, ini adalah perjanjian. Tanda petik. Hari ini aku sudah berjanji dengan perusahaan perjalanan suhai kata Go An Jit Hong. Aku juga sudah berjanji dengan perusahaan perjalanan suhai, karena aku sudah merampas barang yang mereka bawa hal ini membuat mereka malu, maka mereka ingin mengalahkanku, sistem diubah menjadi tiga kelompok, kemudian kita bertarung bukankah ini lebih baik kata Lim Hut Kiam. Dengan tujuh ronde kita tentukan menang dan kalah, kalau kau bersikukuh terlibat, kami akan kesulitan menyusun pertarungan ini, kata Kieti Yang Lim. Itu sangat mudah, kalian bertarung dulu, yang menang bertarung lagi denganku mungkin awalnya seperti aku yang beruntung, tapi sebenarnya posisiku adalah satu lawan 71. Go An Jit Hong tertawa lalu berkata, tidak masalah bagiku, tapi apakah Kietai Hiap setuju? Dari mana kau tahu aku tidak setuju? Tanya Kieti Yang Lim. Murid-muridku selalu belajar bertarung cepat, maka pertarungan ini tidak akan lewat dari 20 jurus, maka tidak akan mengganggu tenaga kami, kalian dari perusahaan perjalanan suhai apakah bisa dengan care seperti itu melakukannya, apalagi Kie Seng dan Pian Seng, senjata mereka sangat berat kata Go An Jit Hong. Orang-orang yang menjadi pengurus perusahaan perjalanan harus bisa menghadapi tugas yang berat, setiap orang mengantar barang belum tentu mengalami pertarungan tapi mereka tahu bertarung harus dengan waktu yang lama, satu atau dua ronde, tidak masalah kata Kieti Yang Lim. Kalau begitu, berarti ideku tadi tidak menjadi masalah bukan? Tanya Lim Hukiam. Di pihak kami tidak ada masalah, kau tanya dulu kepada dirimu sendiri, apakah kau sanggup bertarung tujuh ronde? Dulu aku kalah oleh ayahmu, aku memang selalu mengalahkan dia dengan care bergiliran bertarung untuk menang, tapi semua ini hanya untuk menertawakan diri sendiri, sebetulnya paman-pamanmu tidak begitu liai, tapi aku kagum dengan ilmu pedang ayahmu, tapi kau tidak berjodoh bertemu lagi denganku untuk bertarung. Lim Hukiam dengan cepat berkata, dari kecil aku belajar silat pada ayahku, memang tidak bisa dikatakan aku lebih unggul dari ayahku, tapi juga tidak berbeda jauh dari ayahku, kalau Ciam Pue bisa menang dariku, berarti bisa menang dari ayahku. Baiklah, kalau kau kalah, kau boleh bertarung denganku lagi beberapa hari kemudian seru Goan Jit Hong. Tidak perlu, kali ini aku hanya mewakili ayahku menepati janji 20 tahun yang lalu, kalah atau menang tidak jadi masalah kata Lim Hukiam. Baiklah, kalau kau ingin ikut keramaian ini, aku akan mengatur tempat dudukmu, kata Goan Jit Hong. Dia memberi hormat kepada Kieti yang Lim dan lain-lain, kemudian mundur, pada kesempatan ini Ciam Giyok Beng bertanya kepada Lim Hukiam, sebenarnya antara ayahmu dan Goan Jit Hong ada dendam apa? Hanya masalah kecil, 20 tahun yang lalu sewaktu Goan Ciam Pue lewat rumahku, dia berselisih dengan pamanku berturut-turut dia mengalahkan empat pamanku, terakhir ayahku bertarung dengannya, ayahku hanya menang sedikit darinya. Mereka membuat perjanjian tapi sebelum tiba waktunya, ayahku sudah meninggal, sebelum meninggal beliau berpesan kepadaku supaya menepati janji, sebenarnya antara dua belah pihak tidak ada dendam. Tanda petik Ciam Giyok Beng selalu memperhatikan identitas Lim Hukiam, maka pada kesempatan ini dia bertanya, kalau begitu berarti keluargamu adalah keluarga pesilat, dimanakah kampung halamanmu, siapa nama ayahmu? Tanda petik Lim Hukiam tertawa santai, kampung halamanku ada di Kenglem, keluargaku memang bisa ilmu silat, tapi hanya untuk berlatih supaya sehat, kami tidak pernah berkelana di dunia persilatan, Ciam-Ciam Pue belum tentu kenal dengan ayahku. Memang aku tidak mengenal banyak orang, tapi Intai Hiap, mempunyai banyak kenalan di mana-mana, asal kau menyebutkan kampung halamanmu, dia pasti akan tahu kata Ciam Giyok Beng. Aku sudah menjawab kalau aku adalah orang Kenglem, kata Lim Hukiam. Kalau Goan Jithang dan keluargamu adalah kenalan lama, maka rumahmu tidak berada di Kenglem, karena aku tahu Goan Jithang belum pernah meninggalkan provinsi Sucuhan, kata Inti Yong Ho. Tiam Giyok Beng berkata, keluarga pesilat di Sucuhan yang bermarga Lim hanya ada di kota Cheng Seng bernama Lim Hong Ho, apakah Lim Heng berasal dari Cheng Seng? Wajah Lim Hukiam sedikit berubah, tapi dia segera tertawa pahit, identitasku tidak ada hubungannya dengan kalian, untuk apa kalian ingin tahu dan terus bertanya-tanya. Kemudian dia menarik dua gadis Siyu mundur ke pinggir, tidak lama kemudian putra Goan Jithang, Goan Hong mendekat, Lim Toako, ayahku sudah mencari tempat di sebelah barat, harap kalian ke sana supaya bisa duduk. Lim Hukiam benar-benar ingin menjauhi mereka, maka dia cepat pindah berdiri dan berjalan ke tempat duduknya, kursi di sebelah barat berhadapan dengan tempat timur, tempat timur adalah tempat orang yang membawa acara, tapi terpisah jauh dari Kieti Yong Lim dan lain-lain. Begitu mereka bertiga meninggalkan tempat, Chiam Giyok Beng berkata, tempatnya Lim Hukiam lahir di Cheng Seng, apakah Entai Hiap tahu kota Cheng Seng? Cheng Seng, Lim Hukiam adalah seorang ahli pedang, tempat di mana dia tinggal bernama Siyek Yam Lok, tapi orang ini jarang bergaul dengan orang lain, bercocok tanam dan pergi melaut. Semua dilakukan oleh anak buahnya, orang luar sulit masuk ke lingkungan mereka, maka apa yang ada di dalam, tidak ada yang tahu. Apakah para pendekar sujuhan tidak ada yang mengunjungi mereka? Katanya Chiam Giyok Beng. Tidak ada, disucuhan banyak keluarga pesilat, mereka tidak suka bergaul dengan dunia luar, mereka mengasingkan diri, seperti Goan Jit Hang jawab Pinti Yong Ho. Chiam Giyok Beng tidak bertanya lagi, karena pelayan sudah mengantar sayur dan arak untuk mereka, memang hanya daging binatang hutan, tapi dimasak dengan sangat enak, piring dan mangkuk pun sangat bagus dan mewah. Goan Jit Hang terus melayani tamu-tamu, sesudah tiga kali minum, Goan Jit Hang baru berkata, nama-nama orang yang bertarung sudah disusun, aku mohon kirtai hiap juga membuat daftar nama, kita serahkan kepada intai hiap, kemudian sesuai urutan keluar untuk bertarung. Pui Tian Hoa membawa sebuah piring berbentuk bulat, berisi tinta dan koas, masih ada sebuah daftar nama semua di tempat inti Yong Ho, mereka mengundang inti Yong Ho untuk duduk di sebelah kanan. Dari pihak Chiam Giyok Beng semua berjumlah tujuh orang yang akan ikut bertanding, karena Chiam Giyok Beng, nama mereka diteruh paling belakang, sampai sekarang mereka belum sampai, apa yang mereka lakukan? Tio Yantu berkata, Long Hiong jangan cemas, putrimu pernah mengatakan sebelum jam 12, dia akan tiba. Masih ada waktu setengah jam lagi, tulis dulu nama mereka, mereka pasti akan datang. Terpaksa Kieti Yang Lim menulis nama Sotian Xia dan Kiepi Xia di urutan keempat dan kelima, di bawah masih diberi catatan, kalau orang keempat dan kelima belum datang, orang keenam dan tujuh akan lanjut. Sesudah daftar nama selesai disusun, Pui Tian Hoa mempersilahkan Tio Yantu dan putranya berdiri di sisi Inti Yong Ho dan meminta Tio Yantu membantu mencatat hasil pertarungan. Inti Yong Hoa mulai berdiri dan berkata, Aku diangkat menjadi wasit oleh kedua belah pihak yang bertarung, aku merasa senang juga malu karena kedua belah pihak adalah keluarga pesilat yang sangat terkenal di dunia persilatan, menang atau kalah masing-masing sudah mengetahuinya. Sebetulnya dalam pertandingan kali ini tidak diperlukan wasit, wasit hanya formalitas saja, kalau tidak ada hal lain, kita akan mulai bertarung. Goan Jit Hang dan Kieti Yang Lim bersama-sama mengangguk berarti mereka setuju. Inti Yong Hoa berpesan, Pertarungan hari ini bukan untuk balas dendam, hanya untuk menambah pengetahuan, maka aku harap pertarungan dilakukan pada batas-batas wajar, tidak perlu sampai terluka atau berdarah atau malah menjadi permusuhan. Senjata saling beradu, pasti ada yang terluka kata Goan Jit Hang. Itu sudah pasti, bila tidak sengaja melukai bisa dimaafkan, tapi bila disengaja, aku akan melarangnya ucapin Tiong Hoa. Itu sudah pasti, kalau memang ada yang sengaja melukai orang, biar intai hiap yang menghukumnya, kata Goan Jit Hang. Inti Yong Hoa berkata kepada Putra Tio Yan Tu, Siaoya, bacakan nama-nama yang sudah tercantum di dalam daftar, dan persilakan kedua belah pihak untuk ronde ke satu keluar bertarung. Putra Tio Yan Tu mulai membaca, dari keluarga Goan adalah Seng Chung, dari perusahaan perjalanan Su Hai adalah pengurus Buta Kuang. Su Seng Buta Kuang keluar, Seng Chung adalah pemuda yang merebut bendera di kaki gunung, dia pernah dikalahkan oleh Kie Pesia, ilmu silatnya lumayan tinggi, tapi ilmu pedangnya kurang pengalaman, karena itu Kie Ti Yang Lim agak tenang, dia menganggap Buta Kuang bisa mengatasinya, maka dia tidak banyak berpesan, Seng Chung yang ada di sebelah sana mulai memegang pedang sambil berjalan keluar. Mereka berdua memberi hormat kepada wasit, kemudian berdiri berhadapan, In Tiong Hoa berpesan, kalian sudah tahu aturan pertarungan, maka aku tidak akan banyak berpesan, hanya satu kata yang akan kukatakan, semua orang harus memakai care sendiri untuk mendapatkan kemenangan, tidak diijankan dengan care, tidak benar, dan hanya boleh sampai batas saling towel. Ilmu keluarga Goan selalu menggunakan ilmu pedang dan jurus telapak, apakah itu termasuk care yang tidak benar, harap wasit memberi tahu kata Seng Chung. Di dalam jurus pedang tidak dilarang menggunakan kaki dan telapak, tapi bila semua ini bisa menekan jurus-jurus lawan, baru dikatakan menang, kalau hanya terkena baju atau rambut bukan termasuk menang jelasin Tiong Hoa. Itu sudah pasti, kalah atau menang jaraknya sangat tipis, jangankan kaki dan kepalan, senjata terkena baju pun tidak termasuk menang, kata Seng Chung sambil tertawa. Tidak semua, kalau satu jurus belum selesai tapi sudah kena, berarti menang dan kalah sudah bisa ditentukan, karena pertarungan hari ini adalah pertarungan persahabatan maka tidak boleh melukai orang untuk menang kalian pasti sudah mengetahuinya. Seng Chung mengangguk, terima kasih wasit sudah memberi pengertian, pengurus bu, silakan. Buta Kuang tetap berkata, silakan dan mereka mulai bertarung. Buta Kuang disebut Tuseng, yang pasti ilmu goloknya sangat liai, begitu dicabut dia langsung menyerang sekaligus tetap bertahan, Seng Chung masih muda, dia ingin cepat menang maka dia juga menyerang mati-matian. Buta Kuang dengan sabar melayani dia, tapi kadang-kadang dia juga menyerang, awal-awalnya Seng Chung bisa menghindar dengan lincah, tapi belakangan serangan Buta Kuang semakin gencar membuat Seng Chung kalang kabut, sampai-sampai ingin membalas pun tidak sempat. Kecuali gerakan kalang kabut, kelemahannya terus terlihat sepertinya Buta Kuang akan menang, tapi karena Kieti yang lim sudah berpesan sebisanya mengulur waktu untuk menunggu kedatangan Soutian. Sia dan Kiepi Sia, maka dia tidak terus menekan, Seng Chung menahan dengan susah payah. Sesudah jurus kelima puluh, ilmu pedang Seng Chung mulai kacau keringat terus menetes, Buta Kuang merasa kalau terus mengulur waktu orang-orang akan merasa dia sedang mempermainkan lawan. Cuan rumah pasti tidak akan senang, pada saat yang tepat bayangan golok berterbangan, karena tidak ingin melukai lawan maka dia mendorong punggung golok ke depan, dia hanya ingin dengan pelan memukul dada lawan itu sudah cukup. Seng Chung melihat bayangan golok sudah mendekatinya, dia ingin menahan dengan pedangnya tapi sudah tidak keburu, maka di waktu yang sangat singkat ini, tiba-tiba dia menyambut dengan telapaknya. Jurus ini sama sekali tidak terpikir oleh Buta Kuang, kalau menebas dengan golok yang tajam, telapak lawan akan terluka, dia tidak perlu berpikir panjang, tapi yang dia pakai untuk menyerang adalah punggung golok yang tebal, walaupun terkena telapak tidak akan terluka tapi tidak termasuk menang, Maka dengan cepat dia menarik jurusnya ingin mengganti jurus yang lain, tapi telapak seng Chung lebih cepat dari gerakannya, dia mengambil kesempatan saat golok ditarik, telapak mendorong ke depan dan mendorong golok bagian tajam ke dada Buta Kuang. Kalau Buta Kuang tidak sempat menghindar, dia akan terluka oleh goloknya sendiri. Untung dia punya pengalaman bertarung yang cukup banyak, maka pergelangan tangannya diangkat, bagian golok yang tajam lewat di atas, kemudian berputar malah membacok ke arah seng Chung. Sekali lagi seng Chung mendorong kembali golok itu, badannya pun ikut maju, dia menepis dengan pedang, tepat golok digerakan, terang. Dua senjata mengeluarkan suara besar, maka pedang lawan tergetar hingga lepas. Kedua tangan seng Chung bergerak sangat cepat, dengan cepat dia mencengkeram pergelangan tangan yang memegang golok, jarinya seperti kaitan, menusuk kedua metu Buta Kuang. Buta Kuang dengan sepenuh hati memperhatikan dua jari yang menyerangnya, dia ingin menahan dan menggeserkan. Jari itu, tidak disangka, jurus ini adalah jurus tipuan, tangan Buta Kuang tidak mengenai sesuatu, tangan seng Chung sudah berganti dari menitik menjadi memukul, pukulannya mengenai pergelangan tangan Buta Kuang. Buta Kuang merasa pergelangannya mati rasa, dia tidak sanggup memegang goloknya lagi, kemudian golok pun direbut oleh seng Chung, seng Chung meloncat ke belakang dan menangkap pedang yang melayang di atas udara. Satu tangan memegang golok, tangan lain memegang pedang, dengan tertawa dia memberi hormat. Terima kasih, Anda sudah membiarkan aku menang, sekarang ku kembalikan golokmu. Dia melempar golok itu, dan Buta Kuang menyambutnya, dengan aneh dia bertanya, apakah dengan care seperti ini kau menang? Aku sudah merebut senjata pengurus Bu, boleh dikatakan aku yang menang. Tapi senjatamu terlepas lebih dulu. Aku sengaja melakukannya supaya mudah merebut golokmu, kemudian aku menyambutnya lagi, itu bukan terlepas dari tanganku. In Tiong Ho berdiri dan berkata, care Seng Heng memang lincah, menang dan kalah sudah terjadi, aku hanya bisa mengatakan Seng Heng memang sangat cerdik, sengaja membuat pedangnya terlepas, Tapi alasan ini seperti dipaksakan, semua orang bisa melihat tenaga pergelangan pengurus Bu lebih unggul. Karena pedang dilepas, maka aku malu menggunakan senjata untuk menyerang, karena itu dia bisa merebut senjata. Dari tanganku, aku bisa saja mengaku kalah, tapi tidak bisa menerima care ini menang dariku. Pengurus Bu bisa mencobanya sekali lagi kata Seng Chung tersenyum. Dia mulai mengangkat pedang untuk membacok, Buta Kuang mengangkat golok untuk menahan, tapi golok ditekan hingga ke bawah, Seng Chung mundur sambil tertawa berkata, Pengurus Bu, apa yang akan kau katakan sekarang ini? Tenaga pergelangan tanganku memang tidak begitu kuat, tidak mungkin tidak bisa menahan pukulanmu dan pedangku sampai terbang melayang. Go An Jit Hang tertawa, katanya, muridku memang tidak begitu bagus dalam ilmu pedang, tapi tenaga pergelangannya adalah paling kuat di antara murid-muridku, kalau bukan karena dia sengaja melepaskan pedangnya karena ingin menggutarkan senjata lawan itu tidak mudah, bagaimana pendapat wasit? Buta Kuang adalah lelaki jujur, dia segera memberi hormat kepada In Tiong Ho, In Tai Hiap, aku mengaku kalah. Kieti Yang Lim tertawa terbahak-bahak, Go An Heng, Anda benar-benar mempunyai murid yang baik? Aku mengaku kalah, kemarin ini sewaktu aku berkunjung ke rumahmu, putriku pernah bertarung dengan muridmu, aku tidak tahu dia mempunyai tenaga pergelangan begitu kuat. Go An Jit Hang tertawa, dalam pertarungan harus memperhatikan teknik, putrimu adalah seorang perempuan, muridku malu menggunakan tenaga besar, anak itu hanya bisa berpura-pura bodoh, orang yang tidak tahu asal-usulnya selalu tertipu, bila dia bertarung dengan orang lain, dia hanya menggunakan 60% tenaga, 40%-nya digunakan sewaktu. Orang tidak berhati-hati untuk mendapat kemenangan, tekniknya di bawah pengurus bu, hanya dengan kecerdikannya dia beruntung bisa menang. Dia terlihat senang, tapi Kieti Yang Lim tahu dia sengaja memuji muridnya, apa boleh buat? Lim Hut Kiam yang sedang duduk tiba-tiba berdiri dan berkata, kata-kata Paman Go An benar, bisa menang dari lawan menggunakan akal adalah tindakan cerdik, tapi lebih mantap dengan ilmu sesungguhnya untuk menang, pertarungan hari ini adalah pertarungan persahabatan dalam keadaan tidak ingin melukai orang, maka pengurus bu kalah, kalau benar-benar bertarung mungkin pada jurus pertama sengcung akan terpukul jatuh senjatanya, mungkin nyawa pun akan hilang karena teknik kecil ini. Apakah kau bermaksud ingin mengajar muridku ini? kata Go An Jit Hang marah. Lim Hut Kiam berkata, sebetulnya aku juga punya kesempatan untuk bertarung dengan sengheng, Hanya saja nona Yeu takut aku terlalu lelah, nanti saat bertarung dengan Ciam Pue nanti akan kekurangan tenaga, maka dia mewakiliku bertarung, bagaimana pendapat Ciam Pue? Muridku tidak ingin bertarung dengan wanita. Lim Hut Kiam tersenyum, katanya, putri ketua Kia juga seorang perempuan, tapi kedua muridmu pernah bertarung dengannya, bagaimana Anda menjelaskan tentang hal ini? Go An Jit Hang tidak bisa menjawab, lama baru menjawab, tujuan hari ini adalah pertarungan dengan perusahaan perjalanan Suhai, tapi kau memaksa ingin ikut bertarung, orang yang tidak ada hubungannya dengan kami, untuk apa ikut bertarung? Kedua nona Yeu bukan orang yang tidak ada hubungannya dengan kalian, mereka berdua mewakiliku bertarung, menang atau kalah tetap berpihak kepadaku. Tadi kau bilang sendiri, sekarang ada dua orang yang membantu, apa maksudmu tanya Go An Jit Hang? Lim Hut Kiam berkata, kalian masing-masing terdiri dari tujuh anggota, dan dua tetua yang ikut membantu, aku hanya menambah dua asisten, apakah ini termasuk kelewatan? Tidak menunggu Go An Jit Hang menjawab, Yeu Bwe Nyo segera berkata, Lim Kong Chu, Go An Ciam Pue takut muridnya akan kalah oleh kami, dan akan membuat namanya tercemar, lebih kita tidak bertarung dengan dia. Go An Jit Hang marah, kau jangan bergurau, mana mungkin muridku kalah holohmu. Walaupun yang datang adalah lantian siang set, tetap percuma. Wajah Yeu Bwe Nyo berubah, Ciam Pue, tadi kami sudah memberitahu bahwa lantian siang set adalah musuh kami, aku minta kau jangan menghubungkan kami dengan dia. Tapi ilmu silat kalian tetap dia yang mengajarnya. Dengan dingin Yeu Bwe Nyo berkata, aku mengakui untuk hal ini, tapi kau boleh bertanya kepada ketua Kie, apakah ilmu silat lantian siang set lebih hebat dari kami? Go An Ciam Pue sangat tahu, maka dia takut kepada kita, dan tidak ingin kita bertarung dengan muridnya, kata Yeu Leng Nyo tertawa sinis. Jangan sembelarangan bicara, mana mungkin aku takut kepada kalian? Kalau tidak takut, marilah kita bertarung ajak Yeu Leng Nyo. Baiklah, Seng Cung, beri pelajaran kepada perempuan itu, Perintah Go An Jit Hong. Yeu Bwe Nymar memberi hormat pada In Tiong Ho, Mohon Wasit memberi petunjuk, apakah ada ketentuan baru? In Tiong Ho tahu kakak beradik ini selalu menggunakan senjata rahasia beracun, dia segera berkata, hari ini adalah pertarungan persahabatan, tidak diijankan menggunakan senjata rahasia. Yeu Bwe Nymar berkata, itu sudah pasti, senjata rahasia digunakan untuk menghadapi musuh, senjata rahasia kami untuk menjaga diri, terhadap musuh pun kami jarang menggunakannya, kami hanya menggunakan senjata itu menghadapi laki-laki iseng, murid-murid Go An Ciam Pue semua adalah orang lurus, maka kami tidak perlu menggunakan senjata ini. Dia tertawa kepada Seng Cung, Seng Siao Hiap, aku harus memberitahu dulu kepadamu, aku tidak peduli kau mencampur ilmu pedang dan jurus telapak, tapi kau harus ingat, kau bertarung dengan perempuan, kalau kau melanggar aturan, aku akan tidak sungkan kepadamu. Seng Cung marah, sembarangan bicara, kau anggap aku orang apa? Lebih baik bicara dulu, supaya nanti jangan ribut, silakan Siao Hiap memberi petunjuk. Dengan sombong Seng Cung berkata, aku belum pernah menyerah pada wanita. Kalau begitu aku yang akan menyerang dulu. Pedang digerakan dengan jurus-jurus aneh terus menyerang, Seng Cung dengan cepat menggunakan pedang untuk menahan, tapi jurus YUBENIO cepat berubah, segera. Berubah dari menusuk jadi menepis, sewaktu Seng Cung mengikuti jurusnya, YUBENIO mengganti serangan lagi, berturut-turut YUBENIO selalu menyerang, kedua senjata mereka tidak ada kesempatan untuk beradu, Seng Cung pun belum pernah membalas dengan satu jurus pun, karena dia hanya meladani jurus-jurus aneh, semua membuat Seng Cung kalang kabut. Keluarga Goan kaget, mereka sama sekali tidak menyangka ilmu pedang perempuan itu begitu liai, Goan Hiong terlihat lebih tegang lagi, dia memberi petunjuk, JITE tidak sungguh-sungguh menghadapi serangannya. Dia toa suheng di antara murid-murid Goan Jitong, ilmunya lebih tinggi, dia sudah melihat jurus-jurus YUBENIO, jurus tipuannya lebih banyak dari jurus asli, maka jurusnya bisa berubah begitu cepat, dia memberi tahu Seng Cung, untuk melawan gerakan-gerakan tipuan harus menggunakan jurus benar untuk mengatasinya. Yang pasti Seng Cung mengerti apa maksud toa suhengnya, melihat YUBENIO menyerang dari pinggir, dia tidak meladeninya, malah balik menyerang, tapi jurus YUBENIO kali ini adalah jurus sebenarnya, karena kedua belah pihak bergerak cepat, kalau tidak ada yang menghindar kedua-duanya akan terluka, Seng Cung adalah laki-laki, masih muda lagi, dia ingin menusuk YUBENIO sekalipun kedua-duanya akan terluka. YUBENIO mementak, kurang ajar, kau harus dihajar. Pedang diturunkan dia melayangkan tangan, Seng Cung mengira dia akan mengeluarkan senjata rahasia, apalagi jarak mereka begitu dekat, ingin menghindar tidak akan keburu, dalam kemarahannya dia masih terus memajukan pedangnya. Sewaktu ujung pedang hampir mengenai lawan, dia baru melihat ujung pedang berada di payudara kanan, bertarung dengan perempuan itu adalah larangan pertama, maka dengan cepat dia menarik tangannya, tapi pipinya sudah ditampar oleh YUBENIO. Tamparan ini sangat kuat, membuat tubuh Seng Cung terhuyung-huyung, sewaktu dia ingin menyerang lagi, YUBENIO sudah kembali ke tempat semula. Goan Jithang membentak, binatang yang tidak berguna, pergilah. Dari kata-kata gurunya tadi, dia sadar dia kalah, sebenarnya sesudah ditampar dia benar-benar sudah kalah. Seng Cung mengelus pipinya sambil berteriak, aku tidak mau mengaku kalah, Goan Hiong ikut berkata, JITKU tidak bermain curang, karena lawan menggunakan senjata rahasia, maka dia bisa seperti itu. Kapan aku menggunakan senjata rahasia? Dia tidak terkena senjata rahasia, aku juga tidak membawa senjata rahasia, kata YUBENIO. Aku tahu tanganmu tadi mengeluarkan jurus tipuan, kalau sedang bertarung akan membuat orang curiga dan salah paham, kata Goan Hiong. Maksudku berteriak memang aku ingin menamparnya, mengapa dia harus dihajar karena dia terlalu kurang ajar. Seng Cung berteriak, pedangku baru keluar, sebetulnya masih bisa keluar banyak parisai, kalau bukan karena teriakanmu, aku tidak akan menyerang ke tempat di mana tidak boleh diserang. YUBENIO berkata, betul, kalau aku tidak berteriak, kau akan mengganti jurus dan aku tidak bisa memukulmu, sewaktu bertarung yang penting adalah harus mengambil keputusan benar, kelak kalau bertemu hal seperti ini lagi kau harus dengan tenang menghadapinya, melihat sasaran dengan benar baru menyerang, kalau tidak, kau akan gugup, malah kesempatan yang ada diambil oleh orang lain, memang kau terkena tamparanku tapi kau mendapat pengalaman, maka tamparan tadi ada nilainya. INTIONG HO berteriak, babak ini yang kalah adalah Seng Heng, dia kalah karena kurang berpengalaman, kalau Seng Heng tidak buru-buru menarik kembali pedangnya, dia tidak akan kalah, tiba-tiba menarik pedang berarti Seng Heng adalah orang yang jujur, dia lebih memilih kalah daripada melanggar aturan dunia persilatan, dari sini dapat diketahui kalau didikan Goan To'ako benar-benar hebat, pantas diberi selamat. Kata-kata INTIONG HO ini benar-benar membuat wajah Goan Jithang bertambah bercahaya, dengan senang Goan Jithang berkata, Seng Chung, kembalilah, tidak apa kau kalah, kalah sekali kau mendapat pengalaman sekali, kau punya semangat ksatia, jadi kau tidak membuat malu aku, aku merasa terhibur. Seng Chung menundukkan kepala dan kembali ke tempatnya, Tio Yantu bertanya, kalah dan menang dari pertarungan ini apakah harus disatukan atau dipisah pencatatannya? Kieti Yang Ling menjawab, disatukan, pihak Goan To'ako menang satu kali dan kalah satu kali, kita kalah dua babak, Nona Yeu menang dua babak. Kata Yeu Bwe Enio, karena aku mewakili Lim Siao Hiap, maka kemenangan dua ronde ini dicatat atas nama Tuan Lim Tio Yantumem Protes, ini sangat tidak adil, setiap kali Lim Hut Kiam selalu berada di ronde terakhir, menang dihitung dua ronde, kalah dihitung satu ronde, terakhir dia yang selalu mengambil keuntungan. Kata-kata ini sangat adil, kalau hanya aku sendiri yang bertarung, mengambil sedikit keuntungan tidak apa, sekarang aku menambah dua pembantu, tidak boleh dicatat seperti itu, selanjutnya siapapun yang menang, aku akan menerima lawan dari dua belah pihak, kata Lim Huk Kiam. Goan Jit Hang marah, bocah, kau terlalu sombong. Aku punya hak demikian, karena aku belum pernah kalah, kata Lim Huk Kiam sambil tertawa. Goan Jit Hang marah dia berdiri, tapi Kieti Yang Lim segera menggoyangkan tangannya, Goan Heng, tidak perlu berpendapat seperti dia, aku tidak sanggup menghadapinya, sebab kali ini perusahaan perjalanan membawa barang dan membawa semua orang-orang terbaik di Suhai, tapi tetap kalah di tangannya, walaupun dia berkata dia sendiri akan mengalahkan perusahaan perjalanan Suhai, aku pun tidak bisa membantahnya. Tiba-tiba di belakang ada yang menjawab, aku tidak setuju. Semua orang menoleh, tampak Kie Pisia dan Sotian siap berjalan membawa sebuah bungkusan, wajah mereka dingin dan berjalan datang, Kieti Yang Ling membentak, Pisia, mengapa kau datang secara diam-diam dan tidak memberi hormat kepada Paman Goan? Dari tadi aku ingin memberi kabar, tapi aku tidak melihat ada siapapun, terpaksa aku langsung masuk, harap Paman Goan memaafkan aku. Goan Jithang tertawa malu, ini kekurangan kami dalam melayani para tamu, di sini adalah kampung kecil, murid-murid yang ada di sini semua datang kemari menonton pertarungan, maka terjadi seperti itu, harap kalian berdua memaafkan Paman. Kie Pisia berkata, Paman Goan, di antara kita hanya ada kesalahpahaman, kesalahpahaman ini dibuat oleh Lim Hud Kiam, aku memberanikan diri meminjam tempat Paman untuk membuat perjanjian, sebenarnya tujuanku adalah untuk menghadapi orang Shilin itu. Kemudian dia melempar bungkusan itu ke depan Lim Hud Kiam dan berteriak, sambutlah. Apa ini tanya Lim Hud Kiam? Perhiasan yang kau rampas dari kami, aku cari kembali kata Kie Pisia sambil tertawa dingin. Bukankah perhiasan ini sudah dijual? Tanya Kie Tiang Lim. Betul, aku mendatangi tujuh toko perhiasan di kota Sengtou. Dengan Care Barter, aku menukar barang palsu dan mengambil kembali barang aslinya. Kie Tiang Lim marah, kau tidak boleh melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa, saat aku menukarkan barang, aku sudah meninggalkan sebuah kartu nama dan sepucuk surat. Apakah semua atas namaku Lim Hud Kiam marah? Betul, kau benar-benar pintar, sekarang semua bos toko perhiasan di kota Sengtou sedang berkumpul di kantor polisi, mereka meminta agar polisi menangkap pencuri besar ini jawab Kie Pisia dingin. Kie Tiang Lim marah, kurang ajar, mengapa kau melakukan hal seperti ini? Dia dulu menggunakan nama kita, merampas perhiasan dan mewakili kita membuat kebaikan, tapi kita tidak menerima kebaikannya, maka dengan namanya aku menukarkan barang ini, ini namanya menggunakan racun menyerang. Dengan kesal Kie Tiang Lim duduk kembali, dia menarik nafas, kau sungguh keterlaluan, benar-benar kurang ajar, kelak bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang? Tian Xia, mengapa kau juga ikut-ikutan membuat keributan? Tio Yantu berkata, Long Hiong jangan marah, semua ini adalah ideku dan putrimu tidak jadi perampok, semua perhiasan ini ku beli lagi dengan uangku, kemudian aku menyuruh mereka pura-pura dirampok dan menyuruh mereka mengadukan kasus ini kepada kantor polisi, sebetulnya putrimu hanya mengadukan kasus ini dan mengantar surat kepada setiap toko perhiasan. Susiok, itu adalah kenyataan sebenarnya, kalau tidak mana mungkin aku akan menyuruh adik melakukan hal seperti ini, jawab Soe Tian Xia. Lim Hud Kiam tertawa dingin, aku hanya membantu orang miskin mendapatkan sedikit uang, aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada hati nuraniku, tapi dengan care seperti itu kalian telah mencelakaiku. Aku merampas perhiasan tidak sengaja dibuat-buat, tentang sumbangan pada fakir miskin aku sendiri bisa melakukan, tidak perlu kau yang atur, barang yang kau rampok aku kembalikan kepadamu, aku persilahkan Eng Hiong yang ada di perusahaan perjalanan Suhai, membawa perampok ini ke kantor polisi untuk diproses, sekarang kau mau membantah apa? Lim Hud Kiam terdiam dan tidak bisa menjawab. Tentang sumbangan kepada fakir miskin, kami sudah mengaturnya, sekarang barang yang ada di tanganmu adalah barang yang hilang dari perusahaan perjalanan kami, apakah aku telah menjebakmu? bertanya Kiep Pisya. Wajah Lim Hud Kiam terlihat marah, dia marah kepada Tio Yantu, kau menjebak dan memojokanku menjadi perampok, baiklah, kalau begitu aku benar-benar akan melakukannya, perhiasan ini ku terima, kalau hari ini kalian tidak bisa menangkapku, kalian akan rugi seratus ribu cil perat. Tio Yantu menjawab, seumur hidupku, aku tidak mau dipermainkan oleh orang lain, walaupun harta bendaku habis, aku akan menangkap dan menjebloskanmu ke penjara, boleh dikatakan ini adalah hukuman ringan, aku tidak akan melepaskanmu karena telah memalsukan pasukan pemerintah dan merampok perahu pemerintah, kau akan dihukum dan semua keluargamu akan terlibat dan akan ikut dihukum. Lim Kut Kiam tertawa dingin, Ciam Tai Hiap ingin tahu identitasku, ternyata berencana melaporkan aku kepada pemerintah untuk mendapatkan hadiah besar. Nama besar Ciam Giyok Beng di dunia persilatan sangat tinggi, dia tidak tahan di EJ oleh Lim Kut Kiam, dia membentak, jangan semelarangan bicara, aku bukan orang seperti itu. Lim Kut Kiam pun ikut membentak, kalian menganggap aku apa? Ciam Giyok Beng dengan marah melotot pada Kiepi Xia dan So Tian Xia, tapi Tio Yantu berkata, Ciam Tai Hiap, jangan salahkan mereka, semua ini adalah ideku, di tempat manapun aku bisa berdiri tegak, Lim Kut Kiam dengan Kera, tidak benar telah merampok barang-barangku kemudian menyumbangkan kepada fakir miskin, ini adalah keinginan dia menjadi perampok. Tapi jangan dengan Kera seperti itu mencelakainya ucap Ciam Giyok Beng. Aku tidak menjebaknya, melainkan membuktikan semua kesalahannya, dan perhiasan ini adalah barang titipanku kepada perusahaan perjalanan kalian, karena barangnya hilang di tangan kalian, jadi kalian wajib mencarinya kembali. Dengan segala upaya Ciam Toako menutupi kesalahan perusahaan perjalanan kami, kami berterima kasih karenanya, tapi tanggung jawab atas barang yang hilang di kertas sudah tercatat dengan jelas. Tio Yantu tersenyum, kalau begitu, berarti ketua Kieti tidak ingin mencari kembali barang yang hilang. Barang yang hilang pasti akan dicari kembali, ini tanggung jawab perusahaan perjalanan kami kepada semua langganan, jawab Kieti yang Lim. Apakah betul hanya tanggung jawab dalam perdagangan kata Tio Yantu? Kieti yang Lim terpaku. Ayah, aku sudah mengembalikan kuitangsinya kepada Tuan Tio, ini adalah surat jaminan kalau dia membeli kembali perhiasan dengan harga 100 ribu telperak jelas Kieti Sya. Mengapa kau melakukan ini? Aku harus melakukan ini, artinya perusahaan perjalanan Suhai sudah berhasil mengantarkan barang bawaan sampai di tempat tujuan, kelak kita bisa berdiri di dunia persilatan jelas Kieti Sya lagi. Tio Yantu berkata, aku tidak bermaksud mencuri dengar, hanya putrimu bersikukus mengembalikan kuitangsi ini kepadaku, kalau Loeng Hiong curiga aku bermaksud tidak baik, aku bisa menyerahkan kuitangsi ini kepada perusahaan perjalanan kalian untuk membuktikan bahwa aku bersungguh-sungguh. Dia mengeluarkan selembar kuitansi, Kieti Sya segera merebutnya, dan menyebeknya, tidak perlu. Kami membawa barang Tuan dan sudah menerima kebaikan Tuan, Lim Hud Kiam yang hanya mendapat nama kosong, aku tidak mau melakukan hal bodoh, maka aku harus mencari kembali perhiasan yang hilang dan mengembalikannya kepada Tuan, semua sudah jelas. Kieti yang Lim melihat kuitangsinya sudah derobe, dia hanya bisa menarik nafas. Kata Kie Pishya, Ayah, semenjak perusahaan perjalanan ini berjalan, 10 tahun lebih tidak pernah terjadi kesalahan, setelah kejadian ini apakah Ayah akan menyelesaikannya secara asal-asalan? Syao Chow Wisu sangat terkenal, Kian Kunit Kiam tidak terkalahkan, kita tidak bisa menutup telinga membiarkan perampokan terjadi, kita harus mempunyai kera menghadapinya. Kata-kata ini terdengar gagah, membuat Kiam Giok Beng berkata, Baiklah Pishya, memang perbuatanmu tidak terang-terangan, tapi aku lihat kau melakukan itu karena ingin menjaga nama baik perusahaan perjalanan kita, aku tidak marah malah ingin mendukungmu. Uang yang disumbangkan Limhut Kiam disentuh diambil dari uang Tio Yan Tu, Cuan Tio sudah lapor kepada polisi untuk menangkapnya, ini tidak ada hubungannya dengan kami, caraku bukan care yang licik, sekarang tujuan kita adalah mengambil kembali perhiasan itu. Limhut Kiam marah, sungguh hebat kau menyusun rencana, tapi keuntungannya hanya untuk dirimu sendiri. Kiam Pishya tertawa dingin, aku harus seperti itu, kau menyumbangkan barang yang kau rampok kepada fakir miskin, kalau tersebar luas, yang mendapat nama baik adalah dirimu, yang dirugikan adalah kami, malah kami masih harus berterima kasih kepadamu, tapi kami tidak mau menjadi orang bodoh, sekarang perhiasan berada di tanganmu, aku akan mencari care untuk merebutnya kembali. Limhut Kiam meragu-ragu sebentar, kemudian dia meletakkan perhiasan itu di atas meja dan berkata, perhiasan ada di sini, silahkan ambil kembali, aku akan pergi dari sini. Kau mau ke mana? tanya Kiep Pishya. Dengan dingin Limhut Kiam menjawab, mau ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, perampok yang dicari adalah aku, kau yang menuduhnya, terpaksa aku harus mengakuinya. Ye Uleni mau berkata, Lim Kongcu, kau menyerahkan diri, bukankah sama dengan masuk perangkap dan mengaku kalau kau adalah perampoknya? Limhut Kiam tersenyum, tidak apa-apa, yang penting perhiasan itu tidak masuk kantong sendiri, aku menyumbangkan semuanya kepada orang yang terkena bencana, aku ingin tahu dosa apa yang akanku terima. Kiep Pishya menghadang Limhut Kiam dengan pedangnya dan berteriak, tidak, kita harus bertarung dan membereskan masalah barang yang hilang. Aku khawatir selamanya kau tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini, jawab Limhut Kiam dingin. Aku akan membunuhmu Kiep Pishya mengayunkan pedangnya yang berkilauan. Tapi kepala Limhut Kiam malah dijulurkan dan dia berkata, silakan. Pedang Kiep Pishya sudah berada di tenggorokan Limhut Kiam, ujung pedang sudah menusuk ke dalam kulit dan darah mulai menetes, tapi Limhut Kiam sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Karena itu Kiep Pishya menangis dan berteriak, cabut pedangmu, cabut pedangmu dan bertarung denganku, kau pengecut. Limhut Kiam dengan dingin berkata, mengapa kau tidak membunuhku? Penggalah kepalaku dan bawa ke kantor polisi di Sengtau, maka kau akan mendapat hadiah, mungkin pemerintah akan memberikan piala dan memuji karena kau telah membantu mereka menumpas penjahat, dan perusahaan perjalanan Suhai akan berjaya kembali. Kiep Pishya memajukan pedangnya lagi, Limhut Kiam memejamkan matanya, diam tidak bergerak, seperti siap menerima hukuman dari Kiep Pishya. Kiam Giyok Beng berteriak, Pishya, taruh pedangmu, biarkan dia pergi. Namanya sudah tercatat di kantor polisi, dibunuh pun tidak menjadi masalah seru Tio Yantu. Kami adalah orang perusahaan perjalanan, tugasnya hanya mengantar barang, kami tidak membantu pemerintahan menangkap penjahat, lebih-lebih tidak sembarangan membunuh orang, Pishya, taruh pedangmu segera kemari perintah Kiam Giyok Beng. Sambil meneteskan air mata, Pishya menarik kembali pedangnya, dia menampar Limhut Kiam dengan marah, pengecut, pengecut, kau benar-benar tidak pantas jadi laki-laki. Dengan dingin Limhut Kiam berkata, tadinya aku masih mempunyai perasaan tidak enak kepada kalian, pedang dan tamparan tadi kuanggap impas, Bue Nio, Leng Nio, mari kita pergi dari sini. Dia memberi hormat kepada Goan Jit Hong, Ciam Pue, maafkan, pertarungannya tidak bisa dilanjutkan, kuharap kelak aku bisa datang lagi untuk menerima petunjuk. Tidak apa-apa, apakah lukamu perlu diobati dulu? Tanya Goan Jit Hong sambil tertawa. Tidak usah, lukanya tidak parah Limhut Kiam menggelengkan kepala. Lukamu memang tidak berat, tapi kalau kena angin akan infeksi, kalau menunggu lama baru diobati akan lebih lama sembuhnya kata Goan Jit Hong. Tujuanku memang demikian, bekas luka di leherku nanti akan ku ceritakan kepada teman-teman dunia persilatan bahwa, ini adalah ciri kemenangan dari perusahaan perjalanan suhai kata Limhut Kiam. Tiba-tiba Kieti yang Lim berdiri, dengan nada sedih dia berkata, Lim siau hiap, aku minta maaf atas kelakuan putriku, tentang namamu yang sudah tercantum di kantor polisi sengtau, nanti aku dan cuan tiok kesana untuk mencabut perkara ini, kau tidak perlu kesana menyerahkan diri. Kalau kalian di sana bisa menjelaskan semuanya, itu akan lebih baik, tapi aku tidak akan berterima kasih kepada kalian. Kurang ajar, mengapa mencabut perkara mengurangi kerepotan kami kata Tio Yan Tzu marah. Limhut Kiam berkata, Ketua Kieti, aku merampok untuk menolong orang miskin, demi perusahaan perjalananmu aku harus membereskan masalah ini, sebab aku merasa aku tidak bersalah. Sembarangan Bicara Kau sudah mencemarkan nama perusahaan perjalanan kami, apakah kau tahu Kiepisya marah? Aku pikir kehilangan barang yang dibawa adalah kesalahan kalian, jangan salahkan orang lain, barang kalian hilang tapi membuat banyak orang miskin mendapat kebaikan, untung dan ruginya harus kau perhitungkan sendiri, kau ingin mengembalikan nama baik perusahaan perjalanan kalian, kau bisa melakukannya dengan kere yang lain, tapi kau bersikukuh mengatakan perampoknya adalah aku, begitu tersebar kabar ini apakah akan berakibat baik bagi perusahaan perjalanan kalian? Apakah kalian masih punya muka dengan bendera suhai berkelana di dunia persilatan? Kata-kata ini membuat Kiepisya menundukkan kepala, Limhut Kiam berkata kepada Tio Yan Tu, tentang dirimu, aku. Tidak perlu mencemarkan namamu, aku hanya memberitahu, kau menjebakku menuduhku sebagai perampok, tapi kau harus ingat, yang mengantar sumbangan adalah aku, ini adalah bukti nyata, walaupun dengan kekuatan pemerintah kau menekan orang, tapi hukuman untukku tidak akan berat, apalagi ini hanya sebuah penjara kecil, kalau aku balas dendam kepadamu, kau baru tahu. Apakah kau ingin membunuhku? Kalau aku ingin membunuh, orang yang kubunuh bukan kau saja jawab Limhut Kiam dingin. Tio Yan Tu tertawa terbahak-bahak, kau menggunakan nama Hudkiam, senjata yang kau gunakan adalah pedang tumpul, ku kira kau tidak akan mampu membunuh orang. Limhut Kiam tertegun, dia berpikir sebentar lalu berkata, walau aku tidak membunuh orang, dengan care lain aku bisa menghadapimu, misalnya mencuri lagi harta bendamu untuk menolong orang yang miskin. Semenjak aku mengalami perampokan, aku menjadi lebih pintar, di rumah sudah tidak ada uang kontan, aku sudah membeli banyak sawah dan disewakan kepada orang lain untuk dikelola, sawah tidak akan bisa dirampok. Ye U Bwe Emo tiba-tiba membentak, orang Siti Yo, kau jangan senang dulu, Lim Kong Cu adalah orang terpelajar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang kelewat batas kepadamu, kami dua bersaudara tumbuh besar di tempat perampok, apapun kami bisa lakukan kepadamu, kami membunuh orang, membakar rumah adalah hal biasa, kalau Lim Kong Cu sampai di penjara, maka jika di rumahmu terjadi sesuatu, itu bukan tanggung jawab Lim Kong Cu. Tio Yan Tzu pernah melihat ilmu silat kedua gadis itu, sesudah mendengar kata-kata mereka, wajahnya segera berubah, dia melihat pada Kieti yang Lim dan lain-lain yang tidak berkomentar apa-apa, maka dengan cemas dia berkata kepada Kie Pishya, Nona Kie, bukankah kau mengatakan akan menjamin keselamatanku? Betul. Tapi kami pernah menjelaskan hanya dalam waktu yang tertentu dengan waktu yang telah kami janjikan kami bertanggung jawab, sesudah itu kami tidak menjaminnya, sebab kami tidak mungkin tinggal terus di rumahmu, jawab So Tiansya. Tio Yan Tzu berpikir sebentar, lalu tersenyum dan berkata, Lim Hud Kiam, tentang perkara yang kami laporkan, aku akan menariknya kembali, kau tidak perlu menyerahkan diri, tapi bukan berarti aku bertekuk lutut dan mengaku kalah, melainkan aku tidak sanggup menjaga diri, terpaksa aku menerima ancamanmu. Jangan sembelarangan bicara, kapan Lim Kong Chu mengancamu kata Ye U Leng Nima marah. Apakah kata-kata cicimu tadi bukan ancaman kepada ku tanya Tio Yan Tzu? Kami adalah kami, Lim Kong Chu adalah Lim Kong Chu, kau jangan mencampur adukan kata Ye U Bwe Nio dingin. Kalian kan satu komplotan ucap Yan Tzu. Lim Kong Chu lahir dari keluarga Lus, sedang kami tidak, kami punya banyak kebiasaan jelek, dengan adanya Kong Chu di sisi kami, kami sering mengacap adanya untuk mengubah kebiasaan jelek kami, kalau Lim Kong Chu di jebak masuk penjara, tidak ada lagi yang mengontrol kami dan kami pasti akan terlepas kontrol, dan membuat masalah yang tidak kami inginkan jelas Ye U Bwe Nio. Tio Yan Tzu terpaku, lama baru berkata, Lim Hud Kiam, aku benar-benar angkat tangan, tapi aku juga tidak mau dikuasai orang, walaupun aku jadi bangkrut, aku akan mengundang pesilat tangguh untuk menghadapimu, supaya aku bisa mengeluarkan nafas yang selalu kau tekan. Lim Hud Kiam tersenyum, kau hanya punya sedikit uang, pendekar-pendekar sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Belum tentu, di dunia ini siapa yang tidak suka uang. Punya ilmu silat tinggi, apakah bisa dipakai makan, cuwon senang uang, banyak jalannya, aku akan mengundang seorang pesilat tangguh untuk menghukumu, bocah sombong ancam Tio Yan Tzu. Kalau begitu, aku akan menunggunya, kata Lim Hud Kiam. Hai, orang Sien, bagaimana dengan masalah kita Kiep Isya berteriak? Aku akan menunggu bagaimana kalau kau, pikirkan caranya jawab Lim Hud Kiam. Dunia begitu luas, kemana aku harus mencarimu? Tanya Kiep Isya. Gunung tidak berputar, tapi air mengalir, jalan tidak berputar, tapi orang selalu berkelana, asalkan kau masih berkelana di dunia persilatan, kita akan bertemu lagi, jawab Lim Hud Kiam dengan santai. Kemudian dia menganggu kepada dua Yew bersaudara, mereka bertiga segera pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!